Perjalanan Pangeran Paribatra Sukumban atau Prins Osnahon Sawan ke Pulau Jawa khususnya Bandung. Seperti diberitakan oleh surat kabar di Lotomotif, pada tanggal 8 Oktober tahun 1932, beberapa kerabat Pangeran Paribatra tiba di Tanjung Priok dengan menumpang kapal Sibaya. Sebulan kemudian Koran di Lotomotif dalam beritanya tanggal 22 November tahun 1932 menerangkan bahwa Pangeran Paribatra telah tercatat sebagai warga kota Bandung dengan 5 orang putri dan 9 orang siang. Daerah utara Bandung yang terletak lebih tinggi dan memiliki lahan yang luas dibuka menjadi wilayah hunian baru dengan dilengkapi fasilitas jalan yang lebar dan ruang terbuka hijau. Konsep hunian dengan gaya vila dibangun hampir bersamaan di daerah Taman Cibunyi, Tasman Seraat Jalan Cilaki dan Glandu, Jalan Cipaganpe, atau kini Jalan Wiranata Kusuma. Pada permulaan tahun 1920-an, pembangunan perumahan gedung sepanjang jalan Cipaganti baru sampai ke Simpang Jalan, Pastil Namun, Pangeran Paribatra, seorang warga kehormatan kota Bandung, kerabat Raja Siam Muntai, telah memilih sebidang tanan di tengah-tengah sawah jauh di ujung utara jalan Cipaganti. Dibantu oleh Asitek Van Luten, sang pangeran yang menjalani pembuangan di Jawa, mendirikan sebuah vila indah sebagai tempat kediamannya. Komplek Istana Pembuangannya, yang terdiri dari tiga rumah, yang terletak di Jelandu, di Bandung, Pangeran Paribatra juga memiliki sebuah vila peristirahatan, dengan taman yang luas yang kini, terletak di Jalan Setia Budi. Di komplek Rumahan Glandu yang terdiri dari tiga rumah dan masing-masing diberi nama, Praseban, Pancarekan, dan Dahapati, Pangeran Paribatra tinggal dengan dua orang istrinya yaitu Putri Prasomsom Momceo dan Mom Somfem, serta Putra Putrinya. Selain keluarga Pangeran Paribatra turut tinggal pula beberapa saudaranya. Sayang sekali kota Bandung yang mulai kini, lewat miskin bunga-bunga anu. Muka Pangeran siap kepada pengurus perkumpulan Bandung Florwin Majalah Muli Bandung tahun 1937. Pangeran Paribatra yang ahli tanaman anggerai kemudian membangun sebuah taman indah berbunga di halaman depan rumahnya. Beberapa tahun kemudian, taman bunga itu terpisah dari pekarangan Vila Sang Pangeran, di Terabas Jalan, Cipaganti. Taman bunga yang bentuknya agak bundar di tepi jalan. Cipaganti dikenal oleh warga kota sebagai Bundaran Sin, mengingatkan orang akan negeri asal Pangeran Paribatra sejak zaman kemerdekaan. Bundaran Sin itu telah dijadikan pompa bensin. Jadi jelas bahwa yang membangun vila dengan taman yang kemudian dikenal dengan nama bundaran Sin itu, bukanlah Rama Tujuh melainkan Pangeran Paribatra malu, siapakah Pangeran Paribatra, dan kenapa dia ada di Bandung? Paribatra Sukumban, atau dikenal juga sebagai Pangeran Nahon Sawan, dilahirkan pada 29 Juni tahun 1888. Ayahnya adalah Raja Cula Longkor, sedangkan ibunya adalah salah satu istri Cula Longkor, yaitu Sumala Marasri, Paribatra menjalani pendidikan militer di Jerman. Paribatra dikenal sebagai seorang perwira tinggi militer yang sangat berpengaruh. Jabatannya adalah pemimpin militer kerajaan Thai sekaligus sebagai menteri pembangunan. Selain itu, Paribatra juga mempalai berbagai divisi militer lainnya, termasuk menjadi penasihat pribadi bagi Raja Fajirafud, dan kemudian Raja Prajadivog. Pada masa pemerintahan Prajadivog, atau Rama 7, terjadi peristiwa kesulitan keuangan di seluruh dunia, yang dikenal dengan istilah Malaes Kreat Depresia. Saat itu, akibat majunya pendidikan di Sia, muncul juga kecenderungan baru dan modern, di antaranya keinginan sebagian orang, untuk mengubah sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Pada tahun 1932 terjadi kudeta tanpa pertumpahan darat. Di kerajaan Thai, kudeta ini mengakhiri sistem monarki absolut yang telah berjalan sekitar 150 tahun. Pada tahun 1934, Raja Prajadivog menyerahkan tahta kerajaan kepada keponakannya, Ananda Mahigel, yang saat itu sedang belajar di Switzerland. Prajadivog kemudian tinggal di Suri, dekat London, hingga akhir hayatnya. Sementara itu, Paribatra sebagai pimpinan militer diasingkan ke Bandung, Indonesia, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun kemaluk politik di Thailand sudah selesai, tetapi Pangeran Paribatra, yang juga merupakan salah satu pencipta musik tradisional Thailand dan musik darat di Thailand, tidak kembali ke Thailand. Ketika tinggal di Bandung, ia banyak melakukan kegiatan musik, termasuk menulis banyak lagu, dan mengirimkannya ke Thailand. Ia juga menulis buku tentang notasi musik Thailand, yang diterbitkan di Bandung dengan teknologi percetakan, yang lebih maju daripada di Thailand, pada saat itu. Buku tersebut dipublikasikan di Thailand, dan Pangeran Paribatra sempat pula mengirimkan beberapa perangkat gamelan ke Thailand. Setelah Pangeran Paribatra meninggal pada 18 Januari tahun 1944, jenazah Paribatra kemudian diterbangkan ke Bangkok untuk dimakamkan di sana. Bekas rumah tinggal Paribatra di Bandung masih dapat ditemui hingga sekarang, yaitu sebuah rumah dengan tulisan cukup mencolok di dinding, muka bagian atas, Dahapati di Jalan Cipaganti. Penggemar kuliner tentu dapat mengenali rumah ini, karena cukup terkenal dengan kedai sop buntutnya. Sampai sekarang, rumah Dahapati masih ditinggali oleh kerabat-kerabat keturunan Siam yang turut ke Bandung bersama Pangeran Paribatra pada tahun 1932. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.